Shalom sahabat IHK yang dikasih Tuhan, saatnya kita memasuki renungan siang. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami membuka hati kami, membuka pendengaran kami untuk kami belajar, mendengar akan kebenaran firmanmu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan kami dan ajarkan kepada kami untuk tetap suka cita dan tidak bersungut-sungut. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan kita akan membaca di Filipi 4, ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Alkitab berkata, bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kata bersuka cita merupakan klimaks daripada pertumbuhan rohani kita. Permulaan akan suka cita diawali dari iman yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena dengan imanlah maka segala ketakutan, kekecewaan, kekhawatiran akan lenyap. Tuhan memberikan iman, Tuhan juga memelengkapi iman kita dengan pengharapan. Supaya kita bersikap optimis untuk melihat masa depan yang penuh dengan keberhasilan. Dan Tuhan juga memberikan satu lagi yang namanya kasih. Yang mana kasih itu manifestasinya adalah suka cita. Lawan daripada suka cita adalah bersungut-sungut. Sudaraku tentunya masih ingat bagaimana orang-orang Israel pada waktu keluar dari Mesir. Mereka juga bersungut-sungut saat menghadapi persoalan. Kita baca di dalam Lukas 14 ayat yang ke-11. Alkitab berkata, Perkataan ini keluar dari bangsa Israel kepada Musa, saudara-saudara. Seharusnya bangsa Israel tidak bersungut-sungut atau mengerutu saat menghadapi persoalan. Tetapi mereka harus berdoa kepada Tuhan. Memang kita tahu waktu itu bangsa Israel menghadapi jalan buntu. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya sehingga seluruh orang Mesir yang sedang mengejar orang-orang Israel terkubur hidup-hidup di Laut Teberau. Saudara-saudara, kita tahu bahwa ternyata dengan berbagai mujizat yang terjadi tidak cukup untuk mengubah sikap bangsa Israel untuk tidak bersungut-sungut. Justru semakin menjadi-jadi sungut-sungutnya. Nah, oleh karena itu melalui sikap dari bangsa Israel telah tampak bahwa mereka senang hidup dalam perhambaan. Mereka tidak mau dilepaskan Tuhan dari perbudakan. Seolah-olah dia menikmati hal yang semestinya bukan rancangan Tuhan itu. Saudara-saudara, apabila kita membaca pada ayat maupun fasal berikutnya, maka kita tidak hanya melihat hal ini saja. Mereka juga banyak terus bersungut-sungut yang dikerjakan dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka tidak sadar bahwa mereka yang lakukan itu adalah membuat mereka tidak pernah memiliki yang disebut dengan sukacita. Selain itu, dalam keadaan yang demikian mereka malah berani melawan Tuhan. Saudara-saudara masih ingat mereka malah membuat patung anak lembu emas untuk disembah. Waktu itu Musa sedang berdoa di atas gunung untuk bersekutu serta mencari kehendak Tuhan. Bangsa Israel tidak sabar saat menantikan Musa untuk turun dari gunung. Nah, saudara-saudara, bukankah hal yang demikian juga sering kita lakukan sebagai orang Kristen? Yang mana kerap kali tidak sabar lalu tidak mau berdiam diri untuk menantikan musim menuai atau menikmati menantikan janji Tuhan di genapi dalam kehidupan kita. Sekarang kita belajar. Justru ternyata dengan sungut-sungut atau menggerutu yang sering dilakukan seperti orang Israel itu justru kita akan menghadapi masalah di dalam sungut-sungut itu. Saudara-saudara, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Yang terpenting adalah tetap kita bersandar harap kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan supaya kita mendapatkan sukacita. Waktu kita bersuka-sita, maka yang tertutup menjadi terbuka. Jalan buntu menjadi terbuka dalam nama Yesus. Karena itu, mari kita lakukan dengan segenap hati. Minta kekuatan Tuhan jangan bersungut-sungut. Tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Demikian renungan siang ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih renungan singkat ini membuat kami terus semangat, bersuka-cita, dan tidak sungut-sungut. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menikmati istirahat siang. Selamat juga menikmati makan siang. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK.